Xiaomi Indonesia terus-menerus menghadirkan inovasi pada semua lini ponselnya. Salah satu daya jual utama Xiaomi adalah kemampuannya untuk menghadirkan HP dengan spesifikasi tinggi serta harga yang sangat bersaing. Penasaran ada apa saja HP-nya? Berikut ini kami rangkum 7 HP Xiaomi harga 3-4 jutaan terbaik bulan Agustus 2024 versi Denso Pro. Di daftar yang pertama ada Poco X5 5G. HP ini hadir dengan chipset Snapdragon 695 fabrikasi 6nm yang dilengkapi dengan 2 varian RAM yakni 6x128GB dan 8x256GB. Kapasitas RAM-nya tersebut dapat ditingkatkan hingga 11GB atau 13GB berkat teknologi Extended RAM. Pada pengujiannya, HP ini berhasil meraih skor Antutu di angka 422.900 poin. HP ini juga mengusung layar AMOLED seluas 6,67 inci berteknologi AMOLED beresolusi Full HD Plus serta refresh rate 120Hz. Fotografinya juga didukung kamera utama Ultra HD beresolusi 48MP, 8MP ultrawide dan 2MP makro serta kamera depan 13MP untuk kebutuhan swap foto. HP ini juga telah dibekali baterai berkapasitas 5000mAh serta dukungan pengisian cepat 33W melalui USB Type-C. Selain unggulkan jaringan 5G dan speaker stereo-nya, HP ini juga dibekali audio jack 3,5mm, IR blaster dan NFC. Bicara soal harga, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 3,2 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut yang kedua, ada Redmi Note 12 Pro 5G. HP ini ditenagai chipset Mediatek Dimensity 1080 fabrikasi 6nm, ditambah dukungan RAM 8x256GB plus 5GB Extended RAM. HP ini berhasil mencetak skor AnTuTu di angka 573 ribuan poin. Untuk menopang performanya, HP ini juga dibekali baterai berkapasitas 5000mAh serta dukungan fitur fast charging 67W. Di bagian layar, HP ini mengusung panel OLED seluas 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz serta resolusi Full HD Plus yang sangat nyaman di mata. HP ini juga menghadirkan 3 kamera yang terdiri dari lensa utama 50MP, ultrawide 8MP, micro 2MP, dan kamera selfie 16MP. Fitur pendukung lainnya meliputi NFC, jack audio 3,5mm, dan speaker stereo. Bicara soal harga, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 3,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Beralih ke rekomendasi berikutnya, ada Redmi Note 13 Pro 4G. HP ini hadir dengan layar AMOLED dengan ukuran 6,67 inci, beresolusi Full HD Plus serta refresh rate 120Hz. Sementara pada mesin pacu, HP ini menghadirkan chipset Helio G99 Ultra fabrikasi 4nm. Juga dilengkapi RAM 8x256GB plus 8GB Extended RAM, dan berhasil meraih skor AnTuTu di angka 450.000 poin. Turut menopang performanya, HP ini juga dibekali baterai 5000mAh serta dukungan 67W Fast Charging. Kualitas kameranya pun menarik. HP ini menawarkan kamera utama 200MP yang sudah dibekali OIS. Kemudian lensa ultrawide 8MP, makro 2MP, dan kamera depan 16MP. Fitur-fitur pelengkap lainnya diantara lain NFC, speaker stereo, dan jack audio 3,5mm. Untuk harganya sendiri, HP ini dibanderol mulai 3,7 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu yang selanjutnya, ada Poco X6 5G. HP ini hadir dengan chipset Snapdragon 7S Gen 2 fabrikasi 4nm, serta dukungan RAM 12 plus 12GB Extended RAM dan memori internal 256GB. Berdasarkan pengujian, skor AnTuTu yang diraih mencapai angka 593.702 poin. HP ini juga dilengkapi layar AMOLED berukuran 6,67 inci, beresolusi Full HD+, dengan refresh 120Hz. HP ini membawa konfigurasi 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64MP, lensa ultrawide 8MP, dan lensa mikro 2MP sebagai tambahannya. Terdapat juga dukungan baterai 5100mAh dengan fitur fast charging 67W melalui port charger Type-C. Fitur pendukungnya meliputi NFC, audio jack 3,5mm, dan dual stereo speaker. Untuk harganya sendiri, HP ini dibanderol mulai 3,7 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kemudian yang kelima ada Poco X5 Pro 5G. HP ini ditenagai chipset Snapdragon 778G fabrikasi 6nm, dengan dilengkapi RAM 6 plus 5GB extended RAM serta memori internal 128GB, dan berhasil meraih skor AnTuTu V9 di angka 609.106 poin. Untuk urusan layar, HP ini mengusung panel AMOLED 6,67 inci beresolusi Full HD+, memiliki aspek rasio 20 banding 9, serta refresh rate 120Hz. Tersemat triple camera yang terdiri dari lensa utama 108MP yang sudah didukung fitur OIS, lensa ultrawide 8MP, serta lensa makro 2MP. Baterainya sudah berkapasitas 5000mAh dan mendukung pengisian daya turbo 67W. Terdapat juga fitur pendukung lainnya seperti NFC, dual speaker, dan jack audio 3,5mm. Jika tertarik, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 3,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut yang ke-6, ada Redmi Note 13 Pro 5G. HP ini dipersenjatai chipset Snapdragon 7S Gen 2 fabrikasi 4nm. Dilengkapi dua pilihan kapasitas RAM yakni 8 Plus 8GB Extended RAM, dan 12 Plus 12GB Extended RAM, serta memori internal 256GB, dan berhasil meraih skor AnTuTu di angka 562.901 poin. Layar 6,67 inci-nya pun sudah menggunakan panel AMOLED dengan tingkat kecerahan maksimal sampai 1.800 nits. Sementara di sektor kamera, HP ini membawa konfigurasi kamera utama 200MP, ultrawide 8MP, dan makro 2MP. Guna mengimbangi kinerjanya, HP ini juga dibekali baterai 5100mAh dengan dukungan fast charging 67W. Fitur pelengkap lainnya tersedia NFC Fingerprint on Display, speaker stereo, dan jack audio 3,5mm. Jika tertarik, HP ini dibanderol mulai 4,3 jutaan untuk varian 8x256GB-nya, dan 4,9 jutaan untuk varian 12x256GB. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kita lanjut ke daftar yang terakhir, ada Poco X6 Pro 5G. HP ini ditenagai chipset Mediatek Dimensity 8300 Ultra fabrikasi 4nm. Dilengkapi RAM superluas berkapasitas 12x512GB dengan skor Antutu hingga 1.464.228 poin. Turut menopang performanya, HP ini dibekali baterai 5000mAh serta teknologi 67W Turbo Charging. Layarnya menggunakan panel Flow AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi 2712x1220 pixel serta refresh rate 120Hz. HP ini pun menawarkan konfigurasi triple kamera belakang yang terdiri dari lensa utama 64MP, ultrawide 8MP, dan makro 2MP. terdapat pula dukungan fitur NFC fingerprint in display, dual stereo speaker, dan port USB-C. Sayangnya ponsel ini menghilangkan dukungan audio jack 3,5mm. Jika tertarik, HP ini dibanderol mulai harga 4,7 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 7 HP Xiaomi terbaik 3-4 jutaan versi Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!